Bekumisar ribuan siswa SMKN Ukesesi, Kabupaten Pekalongan melakukan doa bersama serta melakukan penggalangan dana dan sholat gaib untuk warga Palestina. Ribuan siswa SMKN Ukesesi, Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah melakukan doa bersama, penggalangan dana serta sholat gaib untuk warga Palestina. Kegiatan ini sebagai salah satu bentuk solidaritas sesama muslim dan menubuhkan empati siswa. Kegiatan doa bersama yang diikuti oleh semua siswa kelas 10, 11, dan 12 tersebut serta guru dan karyawan, mereka berkumpul di halaman sekolah. Mereka melakukan berdoa bersama agar perang di Gaza, Palestina segera berakhir dengan damai. Sebab perang tersebut tentunya membawa penderitaan bagi warga sipil, utamanya korban anak-anak. Doa bersama 2.100 siswa dan guru itu dipimpin oleh salah seorang guru. Usai doa bersama, siswa kemudian melakukan penggalangan dana untuk kemanusiaan di Palestina. Penggalangan dana ini untuk Palestina digagas oleh sekolah dan pengurus OSIS, karena merasa prihatin banyak korban terutama dalam operasi militer yang dilakukan oleh Israel. Kegiatan ini juga sebagai upaya sekolah menubuhkan empati siswa dalam rangka membentuk solidaritas sesama umat muslim. Tujuan dari doa acara doa bersama dan sholat doa ibarri ini itu ya untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kemudian menyemangati saudara-saudara kita agar semoga mendapat keadilan, mendapat perdamaian, dan dapat terbebas dari penjajahan. Kemudian juga untuk menumbuhkan rasa empati, rasa kasih sayang siswa-siswa SMKNO ke sesi terutama untuk bisa peduli dengan sesama untuk saudara-saudara kita, apalagi yang sesama umat di seluruh. Berarti namanya ada penggalangan dana? Oh iya, ada penggalangan dana dari siswa, dari keluarga besar SMK, nanti akan diperuntukkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina juga. Aksi yang dilakukan para siswa ditutup dengan sholat gaib untuk para korban di Palestina. Sementara itu uang sumbangan siswa akan disalurkan ke yayasan untuk diteruskan ke organisasi yang menyalurkannya.